Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh videonya tapi seperti biasa like comment subscribe serta nyalakan loncengnya terima kasih let's go kebanyakan sekarang ini yang memakai busana sekarang ini yang cuba-cuba memakai busana dia agak berlebihan menimbulkan satu tanya-tanya pada orang lain yang tak memahami jadi kita kena faham niat kita tuh memakai busana ini karena salah satunya untuk kita menutup aurat betul Wow kita berpakaian perlu ada kalau kita dah memakaikan pakaian Melayu itu maka kita pun jaga adab kita kita pun jaga tutup datang kita kelabuang kita nama sebenarnya saya dalam song kata yang dipakai ya dan saya lahir pada tahun 71 dan sekarang ni berumur 49 dan saya 49 Oke ini dari channel arkip.busana Melayu guys Oke kita akan mendengarkan dengan seksama disini lebih mudah dikenali dengan pakaian Melayu patut pakai yang sebenar untuk orang Melayu mana dikatakan jenis kategori ataupun pemakaian setiap orang macam mana-macam mana sebagainya jenis itu diumum kerana kita dalam Melayu tu ada banyak contohnya kalau kita kena faham kita ada Melayu Riau ya betul begitu juga di tanah penanyi ni kita ada Melayu Kelantan dan sebagainya jadi kita pun mereka ada cara pemakaian mereka sendiri cuma kita ambil pendekatan apabila pakaian wajib pada orang Melayu tu dia mestilah untuk lelaki mesti tiga jenis pemakaian dia ataupun tiga jenis lapisan kain yang digunakan untuk wanita ada lima jenis oke banyak kan wanita satu struktur ataupun satu struktur pemerintahan yang mana kita ada ketua adat contohnya kita adalah agung atau raja sultan kita sendiri maka mereka ni ada adat dari sejadat mereka dia ada had contohnya pemakaian yang telah diadugurakan pada pembesar ataupun ni dalam pemakaian kita kenali melalui pemakaian maka kita tahu ini adalah pembesar orang-orang dan sebagainya dan untuk rakyat ada pemakaian dia untuk hulu balang ada pemakaian dia jadi kita akan tunjukkan contohnya pakaian orang seorang pengawal ataupun hulu balang dan sebagainya selalunya pakaian mereka tidak ada menggunakan warna yang banyak selanjutnya satu dua ataupun dua warna saja dan kita boleh menarikkan cara pemakaian mereka dan juga tanjak yang mereka gunakan betul juga dengan seorang pembesar ataupun orang bergelar pakaian mereka selalunya yang indah karena mereka di mendapat kunyah ataupun mendapat anugerah daripada sultan persalinan yang untuk dipakai menunjukkan mereka ini mendapat satu anugerah ataupun daripada pihak istana sini guys pengen tanjaknya itu loh guys yang di atas di kepala itu guys aduh gimana ya kita dapatnya nyari di sini susah banget yang bagus gitu Hai jadi pengen banget sih kita dah lihat kan ada warna-warni kita tak boleh pakai rakyat contohnya macam warna kuning ah warna kuning tak boleh tapi sekarang ini tidak lagi maka semua dah kira istilah mampu belilah Oh ya kita boleh makan itu semua tapi kita janganlah kita melanggar satu etika ataupun ada kita sendiri dan kita punya sifat kurang hajar kita kepada raja-raja Melayu nah betul kita ni siapa sebenarnya sehingga kan pakaian ataupun kebesaran yang digunakan dalam istana itu yang diangkat bagi adat-istiadat dalam istana itu kita gunakan untuk umum itu yang tak bolehlah betul-betul ok pakaian saya gunakan ini adalah pakaian untuk menghadiri atau meraihkan satu dematik keramaian jadi kita kena berpakaian indah berbanding kalau kita pakaian biasa untuk berfasat adalah gunakan kain-kain biasa macam saya gunakan pakaian songkit-kain ok dan juga bertanjak menggunakan kain songkit songkit ni merupakan satu pemakaian ataupun kain yang agak mahal pada zaman dahulu dan kalau kita memakai tu untuk meraihkan sesuatu berbanding kalau kita gunakan macam seorang hulu balang pengawang dan sebagainya ke perdekan sebagainya dia akan menggunakan kain yang biasa warna pun dia tidak ada warna yang bermacam warna satu warna tu kalau hitam 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 satu warna yang lain contohnya begitu juga orang seorang orang bergelar ataupun besar mereka dia akan memakai yang agak indah lagi lah kalau sebut pasal busana ni dia harga tu tak dahat orang cakap cecah sampai ribu pun boleh bergantung pada baterai kain kalau kita kalau kata kalau katuan kata pelakaian melayu patut ayah kita ada boleh takkan satu harga iaitu pelakaian pesalinan lah malam tu ada baju ada seluar mengan ada baju sebagainya jadi baju untuk lebih kuat anggaran dalam dua tiga ratus dah dapat dua tiga ratus dah dapat ok dengan tanjak dengan baju dengan seluar dengan kain samping kalau tambah kecuali kalau menambah pada aksesori mungkin akan pergi ke dalam 400 ke 500 tapi untuk busana ni dia tak ada had ok betul betul wow keren dalam baju perkuainan ni kita akan meraihkan raja sehari dia akan pakai pakaian bersongkit saya seperti seorang raja dan sultan menerda raja sehari lah jadi kat sini ada soalan soalan datang pada saya kata betul ke pakaian cara dia orang ni pakai adakah betul ataupun tidak ok kerana saya nak tegakkan sini pergantin ni dia ni akan disolek dia ni dia raja sehari maka dia ni ada yang akan kita kata istilah mak andam lah jadi mak andam ni akan memakai pakaian ni cantik untuk diputuskan kepada pengunjung ataupun tetamu yang hadir tentang etika cara pembakaian tu ada yang betul ada yang tak betul lah tak betul tu bukan satu kesalahan yang besar pun bagi saya cuma kurangnya kefahaman kat situ di mana yang paling kesalah sekali adalah dari segi tanjak untuk lelaki perempuan bagi saya tak ada masalah lelaki ni banyak masalah sikit dari segi cara sisip keris tak betul cara pakaian dia ni adalah bujang bujang sama dara bertemu berkahwin tapi mak andam solekan dia pakaian ikatan samping dia duda pula jadi dia pelamin dah jadi kat sini yang perlu belajar jadi kita kata pemakaian tu tak betul cuma ada kesilapan kerja yang dia kurang faham jadi kita perlu perbaikilah betul wah gagah guys hebatnya orang melayu ni dia satu perkara tu dia buat tu tidak ada perkara yang sesirat ataupun perkara hanya untuk suka-suka dia ada masuk yang tersurat dan juga ada masuk yang tersirat jadi itu kesemuan orang melayu ni jadi yang saya katakan yang kita nampak ni adalah tersurat tersurat tu mana mereka ni akan menutup aurat pakaian tu yang menutup aurat yang mendekati diri ni tu kepada Sunnah Rasulullah SAW kebanyakan sekarang ni yang memakai busana ni sekarang ni yang cuba-cuba memakai busana dia agak berlebih-lebihan sehingga kan menimbulkan satu tanya-tanya pada orang lain orang yang tak memahami jadi kita kena faham niat kita tu memakai busana ni kerana salah satunya untuk kita menutup aurat pencian ataupun yang masuk yang tersirat ni contohnya macam saya pakai ni kenapa baju kita ni berteluk belanga sedangkan ada sekarang ni berbaju bercekak musam betul warisan juga bercekak musam teruk belanga pun bercekak warisan juga cuma dari segi jahitan ataupun cara mendapatkan istilah teruk belanga tu kita kena buat mah dia ada jenis jahitan yang kita panggil dia tulang belut sebab belut-tulang belut begitu juga pada perpakaian ni orang lelaki ni dia perlu ada berbengkung eh berbengkung dan ada tambak isteri dia adalah berpending berasal dari perkataan pendinding yang kita nak menutupkan kita punya aurat kita fungsi dia tu sebagai satu rekat menguatkan lagi kedudukan bengkung tu sendiri begitu juga dengan kain samping yang kita gunakan mana kain samping ni dia ada cara pemakaian dia berbeza-beza cara pemakaian dia kena faham yang samping ni adalah berasal dari perkataan sampingan kita ni orang bayu nak menunjukkan yang kita ni dekatkan nak dekatkan diri kita kepada sunar rasulullah tu nak menunjukkan aurat lelaki tu maka daripada pusat sampai ke lutut maka kita gunakan kain samping dan untuk menutupkan lagi alat kemaluan kita lah mana kita dia orang melayu ni dia pemakaian tu dia lapikkan lagi orang melayu nak menjagakan lagi ke auratnya tu faham 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 kesihatan ni dengan pakaian busana ni mana tak boleh dia pisahkan kerana kita orang melayu ni silat ni memang hak orang melayu maka dalam silat tu sendiri dia ajar tentang adab kita berpakaian ni perlu adab kalau kita dah memakaikan pakaian melayu tu maka kita perlu jaga adab kita kita kena jaga tutur kata kita dalam persilatan ni kita ada istilah penafasan orang melayu kita cara nafas orang melayu kita ada penafasan daripada perut kita jadi kat situ kita akan bermula daripada perut jadi perut ni kita perlu di di bengkung kan kat situ ada letaknya satu pusat kalau zaman dulu pun dia orang kata bengkung ni kita zaman dulu kita tak ada IC tak ada IC pengenalan untuk diri kita tu tak ada kalau kita berperang tak ada apa yang kalau kita berkorban kita tak ada apa tak ada apa nak tahu siapa kita jadi di hujung kaya bengkung tu biasanya dia akan tuliskan nama kita dan waris kita jadi bila kita berkorban maka kaya bengkung tu sebagai penalan diri kita boleh 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 baru faham ya oh jantik negeri dia ataupun daerah ataupun lorat bahasa tu berbeza tapi membawa masuk yang sama yang menunjukkan adalah satu pemakaian hiasan kepala orang lelaki melayu ada mengatakan adalah pakaian hulu badan iaitu menunjukkan adalah tengkolok tanjak dan sebagainya ada mengatakan sebagai destar ada mengatakan sebagai tengkolok ada mengatakan sebagai tanjak ada mengatakan sebagai ketam laung dan sebagainya contohnya saya katakan kalau di masyarakat orang Brunei dia lebih kenali pemakaian tanjak pemakaian hiasan kepala orang lelaki ni dia panggil sebagai deta kalau Maksudnya orang Banjar di Kalimantan dan sebagainya Melayu di Kalimantan Melayu Banjar Mereka lebih senang memanggilnya perkataan Lau Di Jambi mereka lagi senang memakai perkataan Laca Tapi benda yang sama juga iaitu hiasan kepala orang lelaki Kita kena faham ada kategori-kategori yang dikatakan warisan Tanjak yang jadi sebaru, tanjak keras yang digunakan dalam film-film atau film-film bangsawan Kini kan ada yang tanjak-tanjak yang digunakan dalam film-film bangsawan Dianggap sebagai tanjak warisan, tak boleh lah Itu adalah tanjak bila kata warisan ni Mesti jelas dia punya cerita dia, jelas siapa pemakai dia Dan ada dia punya salah silah dia Dan ada sebagai tanjak warisan Iaitu daripada raja-raja Melayu Dan raja-raja Melayu pun kenankan pada pembesar untuk memakai pengenalan pembesar Contoh yang paling kuat sekali Pembesar-pembesar di dalam istana memakai satu tanjak Ataupun tengkolok yang kita kenali macam di Perak dipanggil getang pekasam Jadi pembesar di Perak memakai tanjak atau tengkolok itu dipanggil getang pekasam Mereka ada cerita dia Getang pekasam ni berasal daripada mana Dan apa filosof dia punya sejarah dia Maksudnya lah dia diperkenalkan oleh tuangku Untuk jadikan sebagai pemakaian rasmi untuk pembesar di Perak Itu juga dari tuangku Sultan memakai Katakan di Pahang memakai tanjak Lang menyongsong angin Di Sultan Pahang memakai lang menyongsong angin Tetapi dalam lang menyongsong angin itu ada lagi Salah silah raja-raja di Pahang itu Memakai sekolongsong bunga Ada memakai sunda mengamit dan sebagainya Jadi itu menunjukkan itu pakaian yang kita boleh angkat sebagai warisan Tetapi pakaian ataupun tanjak yang dibuat baru Yang mengikut Macam sekarang ni banyak viral katakan tanjak kreisi sebagainya Saya sokong tanjak kreisi Saya suka benda-benda bila mereka buat tanjak-tanjak baru ni Kenapa? Itu adalah menunjukkan dengan orang Melayu ni Ilmu Melayu ni luar Jangan kita angkat pakaian yang diambil raja tu Tapi kita pakai pada letakkan pada orang yang tak sepatutnya Jadi kita perlu Bila tuan dah belajar Dah tahu tentang tanjak belajar ikut pergi bengkel belajar Apa semua sebagainya Maka tuan sepatutnya dah boleh mengasihkan pakaian tuan sendiri Kita pakai kita punya sendiri Diri kita punya sendiri Mana kita pakai kita tak pakai hak orang Itu hak orang punya Yang kita punya sendiri mana Jadi kita perlu ada Ilmu tu untuk diri kita Bukan kita pakai orang punya Orang tu menunjukkan kita supaya kita dapat menghasilkan kita punya Maka kita pakai lah Inilah pakaian kita Inilah warisan untuk diri kita Bukan warisan pada orang lain Yang kita nak gunakan pada untuk orang lain Mereka yang pakai-pakai tu semua Contohnya Tanjak pancong tak bertanya Saya suka Tanjak pancong tak bertanya Di perak tu Dipakai oleh seorang pembesar Dain Selini nama ya Jadi saya suka tanjak tu Tapi tanjak tu khusus untuk diri dia Dan kita pula Kita pakai ni Kerana kita tunjukkan ni adalah tanjak warisan Betul Saya sungguh Kerana kita tak lupa Tapi dalam satu masa pun Itu bukanlah pemakaian kita Pemakaian kita Kita perlu ada sendiri Kita belajar Oh berarti kita buat sendiri bisa Inilah contoh Pemakaian ataupun busana Seorang pembesar Ataupun orang bergelar Yang mana Masih menggunakan Kain yang agak mahal Iaitu kain songkit Inilah contoh tanjak yang digunakan Untuk orang pembesar Biasanya menggunakan kain songkit Dengan bentuk Yang ini adalah bentuk Kerisi Lang patah sayap Ada aksesori tambahan Seperti kancing Satu kerisi yang disisip Dan juga satu kerisi yang dipegang Dan ikatan sampin Iaitu paja menjinsing Dan juga keronsang Yang jelas Menunjukkan satu pemakaian yang indah Dan inilah yang dikatakan Pakaian busana Ini adalah contoh Pemakaian Seorang hulu balang Pendekar Pada zaman dahulu Yang mana Menggunakan kain yang biasa Iaitu kain kapas Yang menggunakan satu warna Dan dua warna saja Pemakaian ataupun Pemotongan Jahitan baju itu Agak berbeza dengan Baju pembesar Baju itu Di lengan itu Agak pendek sikit Untuk memudahkan Pergerakan Dan seluar itu Agak singkat Isbal Dan agak kecil sedikit Untuk memudahkan Pergerakan Jadi memang Desainnya beda Dan sebagainya Ok Percapaian terbaik Bagi saya hari ini Alhamdulillah Yang pertama sekali Saya dapat menyampaikan Atau amanat Dari guru saya sendiri Yang penting itu Ilmu itu Kita dapat sampaikan Pada orang Melayu Dan kita pernah berjual Bersama rakan-rakan Pada tahun 2009 lagi Kita dah berjual Perkara tentang Pemakaian busana ini Dan Alhamdulillah 2020 2019 itu Dah mula di Orang Melayu Sudah mula kembali Dan bagi saya Pencapaian untuk Peribadi diri saya sendiri Saya Dapat menjejak kaki Dalam istana Untuk Satu Tengkolok Untuk Sultan Untuk Raja Perlis Saya itu Tak ada Tapi kita satu Penghormatan Sebenarnya Rakan ini Bukanlah Sebagai satu Pembelajaran Tetapi Sebagai satu Wadah Ataupun kita nak Menyampaikan maklumat Supaya untuk menarik Minat Terutama sekali Pada anak-anak muda ini Untuk datang Mempelajari Ataupun berguru Semula dengan guru-guru Melayu Betul Betul Kerana guru Menafikan Kalau macam Saya belajar Dengan satu guru Dan satu masa itu Saya jumpa Satu guru lain Maka dua-dua itu Kita keterima Kita kena berlapan Kerana kita Tak boleh mencarikan Perbezaan Kita tak boleh Dalam persamaan Betul Memperindahkan lagi Dalam dunia Warisan ini Tapi kita jangan Jadikan sebagai Perbezaan itu Sebagai perbalahan Kita kena Satukan Kerana kita Tak besar Kita kecil Dan kita perlu Persatu Kita Motif Kita dari awal Masa saya berjuang Dalam bidang warisan Ialah untuk Menyatu padukan Orang Melayu Dengan satu pemakaian Tapi sekarang ini Dah jadi macam Satu Berpuk-puk Jadi kita nak Satukan sebenarnya Kita nak Pandang pada Persamaan kita Mana kita berasal Pada rumput yang sama Kita kena Buang ideologi Yang tak baik Dan pada anak muda Memakai pakaian busana Bagus Tetapi biarlah dengan Berilmu Mana kita kena saling Bila pakai pakaian busana Maka kena jagalah Adab Adab paling penting Kalau Tuhan memakai Busana pun Tapi tak membawa adab Dalam pemakaian Sia-sia perkara itu Maksud saya Bukan adab cara pakai Tapi adab Daripada diri itu Tutur kata Kena jaga tingkah laku Dan sebagainya Kalau berkata itu Biarlah berlapik Kita jangan cari Busuh Kita tak ramai Dan kita nakkan Kita bersatu Itu saja Wow Keren banget guys Ini salah satu video Yang memang keren Kalau menurut saya Yang membahas tentang Busana Melayu Pakaian tradisional Antara adab Dan adat Dan anak-anak muda Ayo kita cintai Busana Melayu Pakaian tradisional kita Dan kita perlu Kembangkan Dan juga menjaga Warisan-warisan Nenek moyang kita Sehingga itu bisa menjadi Suatu hal kebanggaan kita Dan jangan sampai Istilahnya kita mencari Perbedaan untuk Permusuhan Akan tetapi Menjadikan perbedaan itu Agar supaya kita Menjadi lebih baik lagi Seperti itu So keren banget guys Keren Terima kasih Pak C Yang sudah sharing Kepada kita ini Tentang istilahnya Busana Melayu Istilahnya Kita juga Tidak tahu Apa arti Yang istilahnya Ada Sampirnya Sampingnya Seperti itu Sampir ya Namanya itu Yang buat di bawah Di pusar itu Yang kayak sarung gitu Dan istilahnya Ada tempat ikatnya Ikat pinggangnya Juga seperti itu Ternyata itu ada Ada apa namanya ya Ada artinya Semua ada artinya Seperti itu Jadi Wow Keren banget Jadi saya disini Bisa mendapatkan ilmu Yang sangat banyak sekali Dan Keren Wow Buat teman-teman Yang mungkin Belum faham Tentang Busana Melayu Arti-artinya Dan Istilahnya apa ya Makna Dari setiap pakaian itu Boleh Langsung berguru Saja Kepada Pak C ini Karena Masya Allah Ilmunya sangat luas sekali Dan bahkan Istilahnya pernah Membuatkan Tanja Kepada Raja Perlis Seperti itu Bisa masuk istana juga So ini keren banget Wow Faham saya Istilahnya Blankon aja Kita kadang Gak ngerti Tentang sejarahnya Saya aja Belum faham banget Tentang sejarah Daripada Blankon ini Tapi dengan Melihat video Seperti ini Video-video sejarah Seperti ini Memang Harus-harus Diliput Dan itu Mengajarkan kita Semua Seperti itu guys So Cukup sekian Sajarasan kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah request Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah support Selain ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Selalu mendoakan Saya Dan Saya juga Doakan Semoga Senantiasa Diberi Kesehatan Dan Kelancaran Dan juga Kekuatan Allah SWT Amin Amin Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Untuk like Share Comment Dan subscribe Dan Jangan lupa Untuk subscribe Channelnya Arkib Arkib Di sini Teman-teman Bisa mendapatkan Tentang Banyak hal Unik Dan juga Tentang Banyak hal Yang istilahnya Apa ya Berilmu Istilahnya Ilmunya Banyak Di sini Oke Cukup sekian saja Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh